Oke teman-teman, menyambung video kita sebelumnya yaitu mencari saham-saham yang berpotensi beggar ya yaitu saham-saham yang fundamentalnya tidak terlalu bagus juga tidak terlalu jelek jadi disini ada teman kita komentar Rio Kasanagi Ari Pak Mina, mungkin nutup gap dulu, gap up dulu baru naik lagi correct me if I am wrong oke, saya tertarik juga membahas Ari ini ya tadi juga ada yang komentar salah satu teman kita dia mengusulkan Ruiz tapi setelah saya lihat Ruiz itu terlalu ekstrim juga pergerakan bandarnya teman-teman bisa lihat disini sebentar nah ini ya benar-benar ekstrim ya jadi takutnya nanti teman-teman begitu dia dihantam ke bawah seperti ini tidak sempat keluar atau stop lossnya tidak kejemput jadi malah rugi dalam ya tapi secara fundamental dia sudah berada di area support ya gimana disini Ruiz ya boleh juga kita apa namanya kita bahas setelah ini tapi kita fokus dulu ke Ari ini nah Ari ini adalah Salam Batubara ya Salam Batubara teman-teman bisa lihat disini dia listing tahun 2011 nah kekurangan yang pertama dari Ari ini ya dia tidak pernah bagikan dividen ya teman-teman ya dia tidak pernah bagikan dividen kemudian dia juga punya hutang lumayan banyak ya teman-teman bisa lihat disini DER nya 414% ya itu yang kedua kekurangan yang kedua dari Ari ini tapi ya di 2022 ya seiring kenaikan harga Batubara ya tentunya mereka mendapatkan laba yang cukup besar disini teman-teman bisa lihat IPS nya sampai ke 160 artinya kalau kita kalikan 10 IPS ini harga wajarnya itu atau harga fundamentalnya itu sebenarnya 1600 rupiah ya 1600 dan kalau kita bagi 50% nya atau kita bagi 2 160 berarti 800 harga murahnya sementara Ari sekarang di 286 nah yang menarik lagi disini ROE nya teman-teman bisa lihat return of on equity ya ROE 49,5% nyaris 50% nah ROE seperti ini adalah angka-angka beggar teman-teman ya angka beggar jadi cukup memenuhi syarat untuk karakter saham yang setengah matang ini ya kalau kita pakai istilahnya setengah dia tidak terlalu jelek ya tapi dia juga tidak bagus nah kenapa kita memilih saham ini supaya bandarnya berani menggoreng harga ini teman-teman ya karena tentu saja investor besar itu kalau dia mau menanamkan modalnya atau menaruh uangnya yang dalam jumlah besar mereka pasti akan membeli saham batu bara yang lain ya yang bagikan dividen kalau Ari ini mirip-mirip bumi lah kalau saya lihat mirip-mirip bumi dan yang menarik disini EPS nya sekarang lagi tinggi-tingginya jadi harga Ari ini jauh di bawah harga fundamental atau jauh dari harga yang seharusnya nah kalau secara teknikal sekali lagi ini di area support kemudian MA200 nya itu sudah berada di di bawah harga penutupan ke hari ini ya hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 kemudian MA20 nya sudah berada di bawah juga di bawah harga penutupan dan ini cukup bagus tapi tadi dia sempat tertekan lagi ya dia naik ke 308 tertekan ke 285 ini ya nah jadi teman-teman kalau masuk di saham ini ya teman-teman sudah harus paham risikonya yang pertama tadi dia tidak bagikan dividen kita ini invest disini ya teman-teman ya invest atau swing dalam jangka waktu tertentu nanti apa namanya ya jadi teman-teman pahami risiko oh iya tadi saya membaca tadi ada komentar dari teman kita itu ada gap up katanya ini bukan oh iya ini ada gap up teman-teman ini kemarin penutupannya di 270 kemudian dibuka di 272 apakah dia akan menutupi gap up dulu disini ya sebaiknya kita tunggu dulu dia nutup gap up ya sebaiknya ya tapi kalau volumennya besar mungkin kita mulai cicil dulu ya jangan langsung masuk all in kalau teman-teman yang berani ya maksud saya ini ini sekali lagi pahami risikonya ini tidak membagikan dividen juga perusahaan ini masih mempunyai hutang yang lumayan banyak teman-teman ya jadi disini ada gap up biasanya gap up ini harus tertutup dulu apakah dia akan tertutup dulu dalam waktu dekat atau justru dia naik dulu ke atas atau seperti apa tapi ya sekali lagi saran saya strateginya sebaiknya teman-teman jangan all in disini kalau punya dana misalkanlah 10 juta ya teman-teman bagi dulu bagi dulu masuk 30% dulu kemudian kalau dia turun ke area apa namanya menutupi gap up ini teman-teman masuk lagi 30% kemudian begitu dia sampai ke area support disini teman-teman masuk lagi 30% ya sebaiknya seperti itu nah apakah saham itu setelah dia ke area support ini tidak akan turun lagi tidak ada jaminan teman-teman makanya saya harus menekankan sekali lagi resikonya teman-teman pahami pasang stop loss kalau teman-teman tidak mau tergerus lebih dalam kalau dia tiba-tiba loss ya karena begitu ada penurunan teman-teman bisa lihat ini tajam sekali ya penurunan-penurunannya itu harus kita antisipasi oke secara keseluruhan ini menarik ya menarik ya teman-teman si Ari ini apalagi tadi dia sempat digoreng juga ya sampai ke 307 ini kemudian walaupun tertekan lagi turun ke bawah jadi ini cukup cukup apa namanya memenuhi syarat untuk karakter saham yang akan beggar ya cukup memenuhi syarat bukan ada kepastian bukan pasti tapi cukup memenuhi syarat seperti okas tadi ya seperti juga nikel ya NICL kemudian PBRX juga di waktu beberapa waktu yang lalu oke demikian saja semoga bermanfaat ya dan selamat malam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati